Vaksinasi bagi warga di Provinsi Maluku masih berjalan lambat. Hingga kini warga yang telah menerima vaksin baru mencapai 20% dari total jumlah sasaran vaksinasi sebanyak 1,4 juta orang. Jurubicara Satgas COVID-19 Maluku, Dr. Adoni Andrerung menyebut vaksinasi berjalan lambat karena sejumlah kepala daerah tidak kreatif. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Ambon. Ada Ritwan Tuasamu yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Ritwan. Halo Firda. Ritwan, bisa Anda jelaskan jumlah capaian vaksinasi di Maluku dan di Ambon saat ini sudah berapa persen totalnya? Baik Firda dan Tribuners. Hingga 6 September 2021 ini capaian vaksinasi di Maluku baru mencapai 20,95% atau setara dengan 297 ribu jiwa. Sedangkan untuk target capaian vaksinasi sendiri, Maluku ditargetkan melakukan vaksinasi terhadap 1,4 juta jiwa. Jadi Tribuners dengan angka 20,95% ini masih sangat jauh dari target sasaran yang ditargetkan untuk Provinsi Maluku. Ritwan, kemudian kabupaten atau kota mana yang menjadi sorotan karena capaian vaksinasinya kurang? Baik Terdak, dari 11 kabupaten, kota yang ada di Provinsi Maluku, kabupaten yang memiliki capaian vaksinasi terendah yaitu Kabupaten Maluku Tengah, di mana mereka hingga saat ini baru mencapai 8% capaian vaksinasinya. Itu pun baru 28 ribu masyarakat yang divaksin dari target 332 ribu jiwa di Maluku Tengah. Sehingga sampai saat ini Kabupaten Maluku Tengah, yaitu Kepala Lahirannya, terus diseroti oleh Satgas COVID-19 Provinsi Maluku untuk terus mempercepat capaian vaksinasi tersebut. Demikian, Ritwan. Lantas, Satgas, ada informasi bahwa Satgas COVID-19 Maluku menyebut Kepala Daerah tidak kreatif. Bisa dijelaskan lebih rincinya terkait hal ini, Ritwan? Baik, sebutan tidak kreatif dari Satgas COVID-19 Maluku terhadap sejumlah Kepala Daerah, yaitu terkait peranan dari Kepala Daerah untuk mendorong program-program vaksinasi terhadap masyarakat agar capaiannya itu bisa terus meningkat dari hari ke hari. Karena beberapa Bupati, beberapa Kepala Daerah di Kabupaten Maluku seringkali beralasan bahwa masyarakat menolak untuk divaksinasi. Namun, yang disayangkan oleh Satgas COVID-19, Dr. Adunio Rerung, adalah tidak adanya peran, tidak adanya dorongan dari para Kepala Daerah dengan membuat beberapa program-program yang mungkin bisa mendorong masyarakat atau sosialisasi kepada masyarakat agar tidak takut mengikuti vaksinasi tersebut. Demikian, Tribunal. Kemudian, Kabupaten Kota mana yang saat ini sudah, prosentasenya sudah mendekati heart immunity? Ya, baik. Satu-satunya, kota yang hingga saat ini mampu meluati capanya 50%, yaitu kota Ambon, di mana saat ini kota Ambon sudah mencapai 60,09% atau 167 ribu jiwa yang mengikuti vaksinasi dari target 274 ribu jiwa. Dan akan diupayakan sebelum memasuki akhir tahun pada bulan Desember nanti capaian vaksinasi tersebut sudah berada dengan ke-75% sesuai dengan target yang diberikan kepada pemerintah kota Ambon. Ridwan, lantas alasan lain keterlambatan vaksinasi di Melokus sendiri seperti apa informasi lengkapnya? Iya, beberapa alasan yang disampaikan oleh Satgas COVID-19 Kota Ambon yaitu banyaknya pulau-pulau di Kota Ambon yang di mana untuk menjangkaunya cukup kesulitan, Ibu Ners, akses untuk sampai ke pulau-pulau tersebut yang kesulitan membuat banyak program vaksinasi akhirnya tidak berjalan. Kemudian ada pula stok vaksinasi yang tidak bisa dikirimkan karena sulitnya akses transportasi tadi. Ada juga beberapa alasan lain seperti masyarakat yang masih takut melakukan vaksinasi karena mendengar informasi-informasi terkait pipi setelah divaksinasi. itulah alasan-alasan lain yang membuat akhirnya sejumlah daerah, sejumlah pulau-pulau akhirnya gagal atau terlambat untuk melakukan vaksinasi. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Ambon, Ridwan Tuasamu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!